PEMBELAJARAN TATAP MUKA Hal ini dilakukan mengingat angka kasus COVID-19 terus mengalami penurunan. Tentu saja, ini disambut baik oleh masyarakat. Meski demikian, masih ada penyesuaian yang perlu dilakukan, baik olah pihak sekolah maupun orang tuana. Khusus orang tua perlu memantau anak saat melakukan sekolah tatap muka. Seperti yang belum lama terjadi akhir-akhir ini, tersebar sebuah video yang memperlihatkan ada anak sekolah dasar tertabrak motor. Anak tersebut tertabrak lantaran sedang menyeberang jalan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!